Dan tiga, menyelamatkan Richard alias Erbudi Hangul. C. Ferdi Sambo meminta Riki Risal Wipowo, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawati untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. D. Ferdi Sambo, Riki Risal Wipowo, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawati ditetapkan sebagai tersangka. E. Rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan. F. Scientific Based Investigation, antara lain Light Detector, Psikologi Forensik, dan Uji Balistik. G. Rekonstruksi Tempat Kejadian Perkara, H. Penahanan Tersangka, Pelimpahan Berkas, dan seterusnya. Selanjutnya kami akan menguraikan kronologi peristiwa secara rinci sebagai berikut. 7. Pada hari Sabtu 2 Juli 2022, tepatnya pada saat setelah makan siang, saksi Putri Candrawati bersama-sama dengan saksi Richard Elias Erbudi Hangul Miu, korban Nofrian Sahyosua Hukabara, dan saksi Susi, pergi ke Magelang untuk mengantarkan Trisana Datia Sambo, anak ketiga dari Ferdi Sambo dan Putri Candrawati sekolah di SMA Tarunan Nusantara dengan menggunakan kendaraan Lexus warna hitam dengan nomor polisi B1MAH dan menginap di rumah pribadi yang bertempat di Jempaka Residens Blok C3 Mertoyu dan Magelang. Untuk selanjutnya disebut sebagai rumah Magelang. Pada dini hari, tanggal Minggu 3 Juli 2022, Terdakwa Ferdi Sambo bersama dengan ADC Daden juga tiba di rumah Magelang dan bertemu dengan Putri Candrawati. FIDE BAP Putri Candrawati halaman 4 angka 14.1 tanggal 26 Agustus 2022 dan BAP RIKI RISAL WIBOWA halaman 8 angka 33 huruf A tertanggal 7 Agustus 2022. 8. Dalam rangka mengantarkan Trisana Datia Sambo sekolah di SMA Tarunan Nusantara, Terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan Saksi Putri Candrawati dan Susi berangkat pada pukul 12 WIB dengan menggunakan kendaraan Lexus warna hitam dengan nomor polisi B1MAH yang dikendarai oleh Nofrian Sahyus Wahutabarat. Setelah selesai mengantar, Terdakwa Ferdi Sambo bersama dengan ADC Daden pergi ke Semarang dengan menggunakan kendaraan Alpart untuk menghadiri kegiatan hut Bayangkara di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan Saksi Putri Candrawati bersama-sama dengan Nofrian Syahyus Wahutabarat dan Susi kembali ke rumah Magelang. FIDE BAP Putri Candrawati halaman 5 angka 14.3 tanggal 26 Agustus 2022. Sembilan, pada malam hari tanggal 4 Juli 2022 bertempat di lantai 1 rumah Magelang kondisi Saksi Putri Candrawati saat itu sedang sakit kepala dan tidak enak badan. Tiba-tiba Nofrian Syahyus Wahutabarat bermaksud membopong Saksi Putri Candrawati yang sedang selonjuran di sofa sambil menonton TV ke kamar di lantai 2. Namun niat dari Nofrian Syahyus Wahutabarat tersebut ditepis oleh Saksi Putri Candrawati. Melihat perbuatan dari Nofrian Syahyus Wahutabarat yang ingin membopong Saksi Putri Candrawati, kuat ma'ruf menegur Nofrian Syahyus Wahutabarat dengan perkataan, Kamu siapa? FIDE BAP Putri Candrawati halaman 5 angka 14.3 tertanggal 26 Agustus 2022, BAP Konfrontasi angka 5 huruf C tertanggal 31 Agustus 2022, dan BAP Kuat Ma'ruf halaman 11 angka 35 tertanggal 9 Agustus 2022. Sepuluh, setelah ditegur oleh kuat ma'ruf, Nofrian Syahyus Wahutabarat keluar untuk menghampiri Richard Eliezer Budi Hanglumiu dan mengajaknya untuk kembali membopong Saksi Putri Candrawati. Niat tersebut kembali ditolak oleh Saksi Putri Candrawati dan kuat ma'ruf kembali menegur dengan mengatakan, Gak ada yang angkat-angkat ibu. Nofrian Syahyus Wahutabarat pun terlihat kesal dan keluar dari rumah magelang. FIDE BAP tambahan kuat ma'ruf halaman 5 angka 13 tertanggal 8 Agustus 2022. 11. Keesokan harinya pada hari Selasa 5 Juli 2022, sekitar pukul 18 WIB bertempat di Mall Amaruk Moplasa, Saksi Putri Candrawati Rizad Eliezer Budi Hanglumiu, Nofrian Syahyus Wahutabarat dan Susi, bertemu dengan Riki Risalwibowo beserta Tri Brata Putra Sambo yang sebelumnya berangkat dari Jakarta untuk mengantarkan Tri Brata Putra Sambo kembali sekolah di SMA Tarunan Nusantara. Rombongan tersebut pulang ke rumah magelang pada pukul 23.00 WIB dan sesaat kemudian terdakwa Ferdi Sambo tiba di rumah magelang bersama dengan ADC Daden. FIDE BAP Putri Candrawati halaman 6 angka 14.5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Riki Risalwibowo halaman 9 angka 33 huruf E tertanggal 7 Agustus 2022. 12. Sekitar pukul 20 WIB hari Rabu 6 Juli 2022, Saksi Putri Candrawati bersama dengan terdakwa Ferdi Sambo mengantarkan Tri Brata Putra Sambo beserta temannya untuk kembali bersekolah di SMA Tarunan Nusantara dengan menggunakan kendaraan Lexus nomor polisi B1MAH yang digendarai oleh Riki Risalwibowo, FIDE BAP Putri Candrawati halaman 6 angka 14.5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Riki Risalwibowo halaman 9 angka 33 huruf E tertanggal 7 Agustus 2022. 13. Sesaat setelah berganti hari, terdakwa Ferdi Sambo dan Saksi Putri Candrawati merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-22 bersama-sama dengan Riki Risalwibowo, Novriyansah Yosuhu Tabarat, ADC Daden, Richard Eliezer Budi Hanglumiu, Kuat Ma'ruf, Susi, dan salah satu teman dari terdakwa Ferdi Sambo dalam kurung hadi. Acara perayaan hari ulang tahun pernikahan tersebut berlangsung hingga subuh dan dikarenakan terdakwa Ferdi Sambo harus kembali ke Jakarta pada pukul 5.00 WIB, terdakwa Ferdi Sambo didampingi ADC Daden pergi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat batik air. Jadwal kepulangan terdakwa Ferdi Sambo ke Jakarta sesuai dengan jadwal penerbangan yang sebelumnya telah dipesankan tiket oleh Ludun selaku protokol di Propang. FIDE BAP Putri Candrawati halaman 6 angka 14.5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Riki Risalwibowo di bawah halaman 9 angka 33 huruf E tertanggal 7 Agustus 2022. 14. Pada sore hari tanggal 7 Juli 2022, Riki Risalwibowo dan Richard Rieser Budi Hanglumium mengantarkan beberapa barang dan makanan ke asrama SMA Tarunan Nusantara yang berangkat dari rumah Magelang sekitar pukul 17.30 dengan menggunakan kendaraan Lexus RX 300 warna hitam.